Al-Mujmal dan Mubayyan Ya, jadi kita sekarang sudah punya beberapa istilah ya khawat Yang antem harus tempatkan itu semua pada tempat yang benar Ada am, ada khas Ya Nah Ada yang mutlak, ada yang muqayyad Ada yang mujmal, ada yang mubayyad Ya, jangan sampai keliru yang am dikatakan mutlak Nah, karena disana sudah ada bentuk-bentuknya Sudah ada penjelasnya Dan ada amarat, tanda-tanda Dengan itu kita bisa membedakan mana yang dimaksud Ham, mukhasis Mana mutlak, muqayyad Mana mujmal dan Mubayyan Ta'arifu'l muqmal Al-Mujmalu logatan al-mubham wal-majmu'at Mujmal secara bahasa, al-mubham Ya Mubham Yang Tidak ditayin Mubham Kalau di dalam istilah ilmu hadith Mubham itu seperti pernyataan seorang perawi Haddasani rajulun Ya Atau haddasana sheikhun Naam Atau haddasana siqatun Tidak disebut namanya Naam Kalau haddasana muhammad Tapi tidak ditahui muhammad siapa Ini apa namanya Hah Hah Apa namanya Hah Ya majul sama Majul itu lebih umum Ya Rajulun tikotu juga majul Tapi kalau haddasana muhammad Sementara muhammad gurunya banyak Apa Modalis Bukan modalis ya Mahlakum Hah Apa Apa ini sudah belajar mustalah Sabilal Hah Apa Arena Hah Mahlakum Muhmal Sama Kalau dia tidak disebut namanya Namanya apa Mubham Kalau disebut nama Tapi tidak jelas Siapa Tidak ada Pentainan Namanya apa Muhmal Semuanya majul Nah Jenis-jenis jahalah Wal majmur Dan kumpulan Wastilahan Ada pun secara istilah Yang dimaksud dengan Mujmal Ya Kalau kita Terjemahkan Kata Mujmal ini Namanya apa Eh Global Iya Secara global Garis besar Begitu Nah Secara istilah Mujmal Apa Apa yang Tertahan Untuk memahami Maksud Dari kata tersebut Tertahan Kepada yang lainnya Ya ini nanti Ada yang lainnya itu Baru bisa difahami Kalau tidak ada yang lainnya itu Ya tidak bisa difahami Nah Ima fi ta'i ini Apakah Yang lainnya itu Akan menentukan Pentainannya Ya Menentukan dengan jelas Mananya apa Aubayani sifatihi Atau menjelaskan Sifatnya Bagaimana Aumikodalihi Atau Kadarnya Bagaimana Ya Sayang 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 Nah itulah yang disebut dengan Mujmal Ya Yang Belum bisa ditentukan Apa sesungguhnya Kecuali dengan Nas yang lain Nah Nas yang lain Inilah yang disebut dengan apa Nas Mubayyan Karena dialah yang menjelaskan Misalu ma yahtaju ila gairihi fitaini Misalnya Apa yang membutuhkan kepada Yang lainnya Dalam hal menentukan maknanya Kauluhu ta'ala Dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala Walmutallakatu yatarabbasna bi'anfusihinna thalatata kuru Wanita yang dicerai Maka dia menunggu iddah mereka Selama tiga kuru Fa'inna al-qur'a lafzun mustarakun bainal haydi wa tuhri Sesungguhnya al-qur' Ya Itu lafad yang Mencakup Yang ikut serta padanya haid dan suci Sehingga untuk menentukan Apakah zalatata kuru Disini maksudnya Zalatata hiyab Tiga kali haid atau tiga kali suci Fayahtaju fitaini ahadihima ila dalil Maka dibutuhkan Untuk menentukan salah satu dari keduanya Kepada dalil Nah Ya Butuh nas yang lain Maka nas yang lain yang menentukan salah satu dari keduanya itulah Yang dikatakan nas yang Mobayan Nah Ini dalam hal menta'in Dalam hal menta'in Ada contoh yang lain ya kawan Hmm Ada contoh yang lain gak Ayo Ini wadah insyaAllah ya Wa mitalu ma yahtaju ila ghairihi fi bayani sifati Permisalan Yang dibutuhkan kepada nas yang lain untuk menjelaskan sifatnya Kauluhu ta'ala wa aqimu sholat Berikan sholat Karena seorang yang Hendak mengerjakan sholat Semata-mata hanya terfokus kepada Al-Quran Tidak melihat pada sunnah Tidak akan bisa Ya Dia hanya mendengarkan Perintah sholat itu dengan ngantuk-ngantuk Iya kan Kepalanya Hmm Miring-miring Naam ya tahir Haa Kom fatawadba Naam Haa Tapi kalau yang mendengarkan Bahwa perintah al-qimu sholat itu mujmal Ya Yang menjelaskan siapa Rasulullah s.a.w Ya Dalam sekian banyak nas Yang menjelaskan Kesiyat Sholatnya nabi s.a.w Wa mithaluma yahtaju ila gairihi Fi bayani miqdari Permisalan Yang dibutuhkan kepada nasi yang lain Dalam hal menentukan kadarnya Ya Misalnya firman Allah s.w.t Wa'atuz zakah Dan Bayarlah zakat Fa'ina miqdari Mubayan Ya Dan termasuk diantara Nas-nas yang mujmal adalah Ayat-ayat yang mutasyabihat Nas-nas yang mutasyabih Yang tidak muhkam Maka apabila disana ada nas yang mutasyabih Harus dibawa kepada Yang muhkam Karena muhkam itulah yang mubayan Nah Alhamdulillah kawan Dalam hal menunaikan ibadah haji Diperintahkan menunaikan ibadah haji Di dalam Al-Quran Tapi tidak mubayan Mubayannya oleh Rasulullah s.a.w Ini masuk dalam hal apa? Bayanu Sifah Ya kan? Menjelaskan sifatnya Pemotongan tangan Bagi pencuri Mujmal Di dalam Al-Quran Mubayan Dalam sunnah Ini masuk kemana? Mekdar Ya Mubayan Mekdar Mekdar Jelaskan Jelaskan Mubayan di dalam sunnah. Ya. Bahwa dibedakan antara Mohson dan Gairu Mohson. Ini masuk dalam mana? Hah? Ta'in. Nah. Wahakilah. Wallahu'alamu Bissawab. Ta'in. Ta'riful mubayan Al-mubayanu lughatan Al-muzhar wal-muwadzah Mubayan secara bahasa yang Dinampakkan dan dijelaskan. Wastilahan. Adapun secara istilah Yufhamul muradu Minhu. Bisa difahami Maksudnya Dari nas itu sendiri. Ya. Ima bi asli al-wad'i Apakah dengan cara Asal peletakannya Memang sudah Sudah diketahui. Ketika disebut Lafad itu langsung kita tahu Itu loh. Maknanya ini. Ya. Karena memang Hakikatnya demikian. A'ubadad tabin Atau kah setelah Ada penjelasan. Baru kita mengetahui. Mithalu ma yufhamul muradu Minhu bi asli al-wad'i Misalnya. Apa-apa yang Difahami sesuatu itu Dari asal peletakan Bahasanya. Lafzu sama Langit. Kalau misalnya dikatakan Langit Apa? Ma yata badar Fidihnik Apa yang Terlintas dalam Fikiran kita. Nah. Langit. Nah ini langit Yang diatas. Nah. Ardun. Bumi. Kalau disebut Ardun Atau disebut bumi Apa yang dimaksud? Wabah maksudnya. Jabal. Gunung. Apa yang dimaksud Gunung? Apa yang dimaksud Gunung? Wabah maksudnya. Gunung. Hah? Nah. Ketika disebutkan Langsung diketahui. Si aslul wad'i Beda kalau sudah ada Korina-korina yang lain. Gunung Nona. Oh berarti Jalan. Ya jalan. Hah? Gunung Air Salobar. Ha ha. Nah. Hmm. Mau gunung Nona Gunung Nyonya Terserah. Itu nama jalan Nama tempat itu? Hah? Oh memang gunung? Hmm. Oh disini juga Banyak gunung. Nah. Gunung Gunungnya polisi Ada gunungnya Orang buton juga Punya gunung. Nah. Adlun. Dikatakan adl. Ya. Keadilan. Zulmun. Zaliman. Sidkun. Kejujuran. Fahadil kalimat wa nahuha mefumah. Ya. Kata-kata ini Dan yang semisalnya Dipahami. Biasul wad'i Pada asal peletakan Sudah dipahami. Wa la tahtaju ila ghairiha Fibayani maknaha Tidak dibutuhkan Pada yang lain Dalam menjelaskan Maknanya. Tapi kalau misalnya Dikatakan Ainun. Hah? Apa itu maknanya Ainun? Hah? Apa maknanya Ainun? Hmm? Hah? Belum tentu. Ainun banyak maknanya. Nah. Kecuali kalau dikatakan Fi aslil wad'i Ainun bimakna mata Orang Ya. Ya. Mungkin. Wa illa fa fi lughal arobiyah Ainun punya banyak makna. Terkadang dimaksud Mata orang Terkadang dimaksud Mata air Terkadang dimaksud apa ya kawan? Mata-mata Ya. Kasus. Nah. Wallahu alam. Wa mithalu ma yufhamul muradu minhu ba'dad tabihin Permisalan apa yang bisa difahami Maksudnya setelah dijelaskan Qauluhu ta'ala wa aqimu salawatul zakah Fa inna al-iqamata wal-itak Kullun minhuma mujmal Ya. Iqamata dan Itak Itakul zakah Semuanya itu mujmal Wa laqinna syari'a bayyanahuma Tapi syariat ini Menjelaskan keduanya Fa sara lafzuhuma bayyanan ba'dad tabihin Sehingga lafaz keduanya menjadi Jelas Setelah dijelaskan Ya. Oleh Sunnah Rasulullah Sallallahu alayhi wa sallam Tayyip Ilahura insyaAllah Al-Fatihah Al-Fatihah